Selama berabad-abad, manusia telah mencari cara untuk awet muda. Sebuah hasrat untuk hidup dalam keabadian. Tapi apakah kita bisa hidup abadi? Kabar baiknya adalah bisa. Kita bisa hidup abadi. Tapi kabar buruknya, kita harus menjadi gumpalan jeli yang mengambang di lautan. Kita harus menjadi ubur-ubur jika ingin hidup abadi. Karena para ilmuwan telah menetapkan spesies ubur-ubur yang bisa hidup selamanya. Spesies ubur-ubur ini adalah Turitopsis dorni. Pada tahun 1990-an, para peneliti menyatakan bahwa Turitopsis dorni, ubur-ubur yang seukuran hujung pena, sebagai ubur-ubur abadi. Rahasianya, ternyata bukan hanya tergantung pada masa hidup yang sangat-sangat lama, tapi juga penuaan, yang dihindari oleh ubur-ubur ini. Saat ubur-ubur ini beranjak dewasa dan dihadapkan dengan siklus kehidupan ubur-ubur normal, mereka memilih memutarbalikan siklus hidup mereka. Menariknya, setelah ubur-ubur dewasa berukuran 4,5 mm ini bereproduksi, mereka tidak mati, tapi mengubah diri kembali ke bentuk remaja mereka, yaitu polip. Tentakel mereka ditarik masuk, tubuh mereka menyusut, dan mereka tenggelam ke dasar laut. Lalu mengulang kembali siklus kehidupannya. Dari sampel spesies di laboratorium, semua turitopsis dorni dewasa mengalami momen perubahan ini. Dan tidak hanya sekali, mereka bisa melakukannya berulang kali. Dengan demikian, satu-satunya cara agar mereka bisa mati adalah jika mereka dikonsumsi oleh hewan lain, atau jika terjangkit penyakit yang mematikan. Namun, masih banyak misteri seputar turitopsis dorni ini, karena proses perubahan dari fase dewasa menjadi polip ini belum pernah diamati terjadi di habitat alaminya, hanya di dalam laboratorium. Ada banyak kerancuan bahkan di dalam komunitas ilmiah sekalipun antara tiga spesies ubur-ubur turitopsis, antara dorni, nutrikula, dan rubra. Kekeliruan ini terjadi karena genus turitopsis dapat ditemukan di hampir seluruh bagian dunia. Dan bukanlah tugas yang mudah untuk membedakan mereka. Pernah terjadi sebuah kekeliruan, di mana turitopsis nutrikula dinyatakan sebagai ubur-ubur abadi. Tapi ternyata, ubur-ubur yang diamati di laboratorium adalah turitopsis dorni. Kekeliruan ini disadari karena sampel ubur-ubur yang diteliti ternyata dikumpulkan dari perairan Mediterania, di mana turitopsis dorni banyak ditemukan. Sementara, turitopsis nutrikula sering ditemukan di Karibia dan Amerika Utara. Dan meskipun siklus pembalikan hidup itu diduga tidak terjadi pada spesies nutrikula, bukan berarti nutrikula tidak hidup abadi. Kemungkinan selalu ada. Begitu menurut para peneliti. Keputusan ini juga bisa diterapkan pada turitopsis rubra, yang dapat ditemukan di perairan Selandia Baru. Para ilmuwan menduga ada kemungkinan bahwa semua genus turitopsis memiliki kemampuan hidup abadi. Dan kemampuan ini bisa dipelajari sebagai solusi regenerasi sel bagi manusia. Tidak heran media berita bersemangat dengan kemungkinan ini. Membuat saya bertanya, apakah keabadian ini yang membuat ubur-ubur bisa hidup dari 650 juta tahun yang lalu hingga sekarang? Padahal mereka tidak memiliki struktur tubuh yang rumit. Mereka bahkan tidak memiliki otak, jantung, insang, bahkan tanpa darah dan jaringan syaraf dasar. Bagaimana menurut teman-teman? Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode lainnya. Terima kasih telah menonton!